Intro Hai semua, selamat datang di youtube channel Mama Niska Di video pertama aku ini, aku akan mengajak kalian untuk runtur kunian Rusunawa di daerah Pesaki Tempat aku tinggal Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Selamat menonton Hai, Assalamualaikum teman-teman manis Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Di sini aku nge-shoot video pada pagi hari Mari kita jalan-jalan ke unit Rusunawa Pesaki Kalau kalian yang belum tahu, Rusunawa Pesaki itu ada di daerah Daanmogot sebelum terminal Kalideres Di sini kita akan melewati tempat parkiran dulu ya, sebelum ke unit Rusun yang aku tinggalin Untuk tangga, ada empat pojok kanan, ujung, pojok kiri ujung, dan di tengah-tengah ada dua Kita naik empat kali, karena unit aku itu di lantai tiga Hap, kita sudah di lantai tiga Nah, sebelah kanan penampakan itu ada tempat sampah Dan di sampingnya ada alarm untuk kebakaran Ini depan unit Rusunnya Sebelah kanannya itu ada kebun-kebun milik warga kampung Semanan Sebelah sana itu ada stasiun Roboaya Penampakan lorong unit Rusun Dan itu tempat parkir yang tadi kita lewatin ya Unit Rusun ini sampai dengan lantai enam Dan di tengahnya sudah dipasangi talang Jadi kalau hujan itu tidak nyiplat-nyplat ke tengah-tengah lorong ya Nah, ini unit Rusun aku Maaf, agak berantakan itu Dan tidak estetik sebenarnya untuk room tour ini Cuman aku akan memperlihatkan bagaimana kehidupan di Rusun Kepada kalian semua Nah, ini kita masuk Langsung disuguhi dengan dapur Ini ruang tamunya Wallpapernya masih belum full dipasang Masih belentang-belentang ya teman-teman Itu ada suami aku Dan ini dapurnya penampakannya Sangat tidak estetik Nah, itu Dan itu Wallpapernya juga belum terpasang semuanya Ini kamar mandi Kita Maaf Mohon maaf banget Kalau berantakan banget Ini rumahnya Karena memang Banyak banget barang yang Mau kita tata Dan belum sempat-sempat Kita rapih-rapih lagi Ya, kalau ada rejeki nanti Pengennya sih dibikin estetik ya Penampakan rumahnya Doain ya teman-teman Itu penampakan yang dari kita Bawah Pas mau naik ke atas Yap Dan ini balkonnya Dengan keramik ukuran 30x30 Balkonnya buat Ngejemur baju Dan Naruh perabotan-perabotan Perintilan yang Dikardus-kardusin gitu Itu ada Ikan lohan Aquariumnya Belum diganti airnya teman-teman Dan ini wallpaper ya Masih belentang-belentang Gak jelas Belum penuh Belum terpasang semuanya Itu Disana Ada kamar aku Disini di rusun Ada Dua unit kamar Satu kamar mandi Satu ruang kamus Satu balkon Dan satu dapur Ini Ruang Ini kamar Tidur pertama Dulu ini tempat tidur Nenek aku Tapi karena orangnya sudah Pindah Ke atas Jadi Kamar tidurnya Jadi buat gudang Dan ini penampakannya Itu dipan Bekas nenek aku Emang memang udah lama banget Dan mau di Bobok sih Karena emang udah Reot Itu mainan Itu mainan anak aku Itu Kado-kado Yang Waktu dikasih Pas lahiran Di teman-teman aku Dan disini Belum dipasang wallpaper Juga sih Teman-teman Penampakan Kalau keluar dari Kamar itu Memang Sengaja Ditaruh Aquarium itu Ikan lohan Nah itu Perabot-perabotan Untuk nyemprot-nyemprot Serangga Tuh kan Wallpapernya Gak jelas banget kan Teman-teman Berantakan sekali Tuh Ada lukisan Waktu aku Ngerukis di pasar malam Kalau Disini tuh Ada pasar malam Itu setiap Malam selasa Dan malam Minggu Ya teman-teman Ya Ini kamar aku Yang tadi Dan itu View-nya Madep langsung Ke Bawah yang Pas kita Waktu awal Nge-shoot Video Ini meja riasnya Dan Lihat Storage-nya Gak Gak Rapi banget Aku pengen Rapi-rapi Tapi nunggunya Weekend Karena kan aku Tiap hari kerja ya Kalau Udah pulang kerja Juga Anak Maunya Nempel Terus Alhamdulillah Maaf Nggak rapi Itu spray-nya Karena tadi Aku juga Abis Nge-shoot video Keluar Jadi belum Di rapi lagi Dan ini langsung Nge-shoot video Nah Sebelah sana itu Ada Yang Stasiun Roboy Yang tadi aku tunjukin Ini Itu blok H Seberang Rusun aku Disini itu Ada 8 blok Satu bloknya itu Satu bloknya itu 80 KK Atau 80 pintu Penampakannya Dan Seperti itulah Unit rusun Yang aku tinggalin By the way Rusun ini Ditempatin Dari tahun 2014 Akhir Sekian video Room Tour kali ini Untuk Rusun Awatiko 30 Mohon maaf Jika Masih Kurang jelas Penjelasannya Terima kasih Bye Bye